Terima kasih. Terima kasih. Apa yang bikin lo yakin? Pandangan aku pertama kali melihat dia. Oh, first impression? Iya. Itu yang membuatku ini nih, jodoh gue yang diturunkan oleh dia. Saya merasa terkesan pada saat dia mengatakan bahwa kamu ini sudah punya referensi tempat untuk melamar. Di situ saya bisa melihat niat dan semangat kamu. Oke, ini Iro lo ngajakin kita ketemu di sini. Mau ngelamar di mana? Rencananya aku mau ngelamar di sini. Karena dia pernah aku kasih video, video lamaran gitu. Dia mau video lamarannya itu ataupun konsep lamaran yang dia mau yalah, dia mau di pinggir pantai. Saya ingat dengan mimpinya Nunu untuk dilamar di sebuah pantai. Makanya saya ingin melamar Nunu di sebuah pantai. Oke, di sini, Iro. Iya, ini ada di sini. Tapi kalau pantainya sih oke ya. Tapi di depan kita ini ada pasir nih. Ini semacam kayak mau direklamasi ya. Atau gimana nih? Gimana, Ge? Untuk konsep pantainya sih oke ya, Kak Teni. Sampai kalau ngelihat looknya kayak gini. Mungkin kalian naik ke atas sini. Coba kita coba. Mungkin aja kita cek. Ke situ yuk. Rul, setuju nggak kalau spotnya kita pindahin ke sini? Setuju sih. Spotnya kita pindahin di sini. Mungkin nanti kita tambahin pergola. Buat nanti kita prosesi lamarannya biar lebih romantis lagi. Saya nggak ada masalah. Tapi saya punya satu syarat nih. Karena kita kan pengen bikin nuansa yang romantis ya. Dan tidak ada tantangan yang cukup ekstrim nih kalau kita bicara pantai. Saya minta semua persiapan menuju pelamaran. Iro, Lengger, Jin. Pada saat saya ditantang untuk membuat pergola dari awal, saya tidak keberatan. Nunu akan melihat perjuangan saya. Kalau gitu sampai ketemu di hari eksekusi. Oke. Nanti Gigi akan kasih tau. Siap. Iro, thank you. Oke, thank you. Kesokan harinya Iro ngajak saya ketemu di venue. Saya khawatir, makanya saya buru-buru ke sana. Kenapa Rul? Kamu bikin saya nervous. Saya sempat berpikir, apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Nunu. Tiba-tiba, saya mendapatkan ide untuk memasak makanan favorit Nunu. Yaitu stick. Oke, kalau gitu kita masuk, kita minta izin dulu dan minta bantuan sama Chef Tudalem. Oke. Yuk. Jadi gini Pak, Rul ini mengelamat. Oh, ngelamat. Opsi dalam pelamarnya itu, dia ingin masak masakan favorit calon istrinya. Yang akan dilamar nantunya. Iya, iya sih. Kira-kira Chef bisa bantu Pak? Bisa. Tapi kalau untuk di kitchen kita, lagi crowded sih, lagi rame. Waktu Chef kasih tahu bahwa kita gak boleh masak di dapur, jujur saya kecewa. Padahal menurut saya, ide kamu ini sangat menarik. Mungkin kita bisa di... dekat pantai. Tapi panas-panasan gak apa-apa. Saya sih gak apa-apa. Saya sih, demi perjuangan cinta gak apa-apa. Walaupun masih pagi, cuaca di sekitar pantai sangat panas. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk membuat pergola. Ini udah bisa dibawa. Ini udah. Mana? Pada saat saya menghias pergola, tiba-tiba ada seseorang yang membawa properti. Saya kaget. Atau gini, daripada ditaruh di belakang kan beratangan, Pak. Atau udah ditaruh aja di atas. Saya pikir, properti tersebut bisa merusak dekorasi yang saya buat. Saya sangat beruntung. Properti yang dibawa oleh pihak restoran membuat dekorasi saya lebih bagus. Seperti suasana di Bali. Setelah selesai membangun pergola, Irul mulai menyiapkan makanan favorit Nunu bersama dengan chef. Bisa ya, Chef ya? Kita mau bikin stick berbentuk hati. Oke. Silahkan langsung diajarin. Oke, Chef. Bro, ini kan lebih ke chef yang memotong. Oke. Nah, gue pengen sekarang lu ada ikan yang baru dan mulai dari awal. Sip. Oke, Chef. Ada, Chef, ikannya? Oke, ada. Oke, siap. Ini kita tuker ikannya. Loh, lebih segar nih ikannya. Oke, Chef. Di sini, salam bantungnya. Pantesan, Chef. Pantesan, Chef ya. Wesh, emang bantung begitu? Iya. Awas. Ya, kok begitu? Oh, gitu, Chef. Kalau secara miripnya gini nih pun gini kan. Masih begini nih. Dari sini ke sini. Chef. Baru potong ini. Takutnya kenal ini. Saya kaget, Tem. Ternyata memotong ikan dan membentuknya seperti hati itu tidak gampang. Ya, 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 ya. Hancur, Chef. Ketika semua tim sedang melakukan latihan, tiba-tiba kamu kasih kabar bahwa Nunu sama teman-temannya sudah berangkat menuju venue. Kita semua benar-benar panik karena pada saat itu rehasil belum selesai. Pesifik, posisi, 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 posisi. Sampai dari. Sub indo by broth3rmax